Jadi kalau ada pertanyaan nih Alasan kenapa goes Awal dulu karena pengen sehat Kalau sekarang Supaya saya punya video Untuk saya upload ke Youtube Itu jawaban jujur ya Halo Assalamualaikum Teman-teman All Bike Community di manapun kalian berada Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semuanya Sudah lama Tidak pernah baik vlog Baik after walk Atau pulang kerja Hari ini mau Nge-vlog Tentang History Kenapa saya sering goes Saksikan terus Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Jika dirasa video ini bermanfaat Buat kalian semuanya Kita mulai aja Pertama kali saya goes itu Tahun 2016 Dulu waktu pertama kali itu Saking semangatnya ya Itu biasanya goesnya Hari Sabtu atau Minggu Habis subuh Jam 5 pagi Itu benar-benar masih gelap Waktu itu sepeda saya masih Sepeda Pasifik Tapi ya Lumayan lah Sekitar 2017 Ya Akhirnya Saya beli Sepeda baru Sepeda saya yang sekarang ya Rikoset 3 Rute goes terjauh Yang pernah saya tempuh itu Ke Grand Canyon Caryu Total sekitar 80 km Pulang pergi Saya berangkat Jam 5 pagi Sampai standar jam setengah sepuluh Balik ke rumah jam 1 siang Dan cerita menarik setelah itu adalah Habis itu saya dua hari terkapar Karena sakit Sepertinya sudah melewati batas kemampuan ya Nah Seiring waktu berjalan Awalnya itu ada banyak teman-teman yang ikut goes Kita sampai bikin grup Kayak komunitas goes gitu Waktu itu apa ya historinya ya Yang jelas Nama komunitas itu ABC Atau all by community Nama itulah yang sekarang Saya jadikan channel youtube saya Tapi seiring waktu Peminat yang goes semakin berkurang Sampai sekarang paling hanya Semua orang saja yang aktif Biasanya itu sampai 15 10 ke atas lah Apalagi semenjak pandemi Saya mulai banyakan goes jomblo Karena tuntutan protokol kesehatan ya Supaya aman buat saya Aman buat teman-teman Akhirnya memutuskan untuk goes jomblo Ya akhirnya jadi Makin sedikit yang ikut goes Karena ya masing-masing pada goes jomblo itu Jadi kalau Di runut historinya Ya sudah 5 tahun sih saya goes Sejak 3 tahun yang lalu Akhirnya saya mutusin untuk Mulai Bike to walk Naik sepeda ke kantor Jarak tembuk Sekitar 13 km pulang pergi Sampai sekarang Saya biasanya itu Walk by tour Kalau hujan Atau ada Kendala dengan sepeda saya Di tahun 2019 Saya mulai kepikiran untuk Mendokumentasikan Aktivitas goes saya Dan memasukkannya ke youtube Akhirnya waktu itu saya beli Action camera Harga berapa ya 500 ribu Merknya Kogan Lumayan banyak video yang saya dokumentasikan Pakai kamera itu Dan sampai sekarang Masih ada di channel saya Ada special playlist Untuk Kogan ini Ya karena Iseng-iseng ya Jadi ya Hasilnya apa adanya Kemudian di Bulan Juli Kemudian di bulan Juli Saya Juli Tahun kemarin ya Saya beli kamera yang saya pakai sekarang ini Dan Mulai aktif Menjadi seorang content creator Untuk di upload ke youtube So far sejauh ini sih Progressnya cukup lumayan Ya Walaupun Masih sedikit yang nonton Tapi ya Cukup puas lah Dengan hasilnya Jadi kalau ada pertanyaan nih Alasan kenapa Goes Awal dulu Karena pengen sehat Kalau sekarang Supaya saya Punya video Untuk Saya upload ke youtube Itu jawaban jujur ya Selamat menikmati Terima kasih.